Seperti inilah ketegangan hingga berakhir keributan akibat adanya proses penangkapan seorang warga oleh oknum anggota. Cekcok, mulut dan nyaris aduk pukul ini terjadi di tengah proses eksekusi pembongkaran bangunan liar di perumahan Duta Indah Pondogede, Kota Bekasi. Nampak terlihat seorang oknum berbaju batik yang tengah menelpon pimpinan dikerubutin oleh ratusan warga dan juga pedagang. Para warga ini tidak terima atas adanya proses penangkapan seorang warga berkaos brimob, di mana warga yang berkaos brimob tersebut diduga ditangkap tanpa ada dasar kasus dan persoalan apapun. Lokasi yang ramai akhirnya memicu emosi para warga lain atas insiden ini. Beberapa warga yang merasa sebagai keluarganya tidak terima dan mempertanyakan duduk persoalannya. Salah satu warga bernama Diki Menuding Oknum yang mengaku sebagai anggota korps brimob Polri jangan asal tangkap orang tanpa ada dasar dan surat penangkapan. Dirinya tidak terima atas arogansi anggota berpakaian preman tersebut. Dari mana saya tanya, suratnya ada enggak? Jelas apa enggak? Enggak bisa menangkap-nangkap orang secara seteroris kayak gitu, terkecuali kami disini menghalang-ngalangi semuanya. Kita disini enggak menghalang-ngalangi, kita justru menahan warga-warga yang misalnya mau bikin kerusuhan kita tahan. Tadi memang ada yang ditangkap. Caranya enggak begitu, bos. Emang ada yang ditangkap, bang? Itu dari paman saya, disini yang ditangkap. Dasarnya apa ditangkap? Terkecuali memang saya bikin kerusuhan menghalang-ngalangi masyarakat untuk pembongkaran. Kan enggak ada. Kita semua-semua disini sama-sama kok. Kita dampingin proses hukumnya. Tadi siapa yang menangkap, bang? Dari Profs Brino apa katanya? Kalau dia bilang usil kayak gitu, kita juga bisa begitu. Caranya enggak begitu semuanya, kawan. Semua ada proses. Pokok persoalannya apa tadi, bang? Nah justru itu yang kita pertanya ke pokok permasalahannya apa. Ada pengaduan katanya. Pengaduannya mana? Suratnya enggak ada, apa enggak ada, tiba-tiba menangkap. Kita bisa tuntut mereka. Sementara itu, pihak pendamping pedagang yang juga kuasa hukum, Agus Budiono, menyayangkan atas arogansi dari Oknum dari Intel Brimog. Dirinya menyayangkan tidak adanya prosedur jika ada penangkapan. Dimana saat diamankan, warga diseret-seret. Padahal warga tersebut hanya orang tua dan tidak melakukan apapun atau provokasi. Pihaknya akan melayangkan surat keberatan ke Markas Brimog Kelapa II. Itu Brimog atau bukan, kan harusnya lebih tahu. Masyarakat terdekat tidak suara-suara melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan orang tua, bang. Di air-air-air itu seperti nangkep teroris, seperti ada pelanggaran-pelanggaran yang berat. Tadi ada sempat ada dasarnya apa gitu? Dia tidak punya dasar, dasarnya delik aduan. Kita pertanyakan SOP, membawa seseorang, menarik seseorang, kan harus ada supreme. Jangan mengaku mentang-mentang dari Mako Brimog ada kepentingan politis tersendiri. Karena memakai atribut itu kali ya? Ini petugas. Kenapa ini, yang penutipan ini ada, yang akan tertutup. Di antara masyarakat ada yang menangkap pasien jilis. Apakah sebelimog? Tadi tebur sama mereka. Tadi sudah diselesaikan. Tapi sempat memancing warga lain, bang. Katanya ada penangkapan juga? Tidak, tidak ada. Diketahui memang pada saat eksekusi bangunan liar oleh Satpol PP dan gabungan petugas lain di perumahan Duta Indah Pondok Gede, ditemukan warga yang menggunakan kaos bergambar dan bertuliskan Brimog. Terkait hal ini, beberapa anggota Brimog turun ke lokasi guna mengamankan warga dalam upaya klarifikasi. Kasus ini akhirnya langsung didamaikan di tempat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.